Pandemi COVID-19 ternyata berdampak pada para petani kopi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penjualan kopi turun hingga 70% di masa pandemi. Untuk tetap bisa bertahan, para petani harus bisa menjual hasil panennya dengan berkeliling dan juga bersaing lewat media sosial. Kabupaten Semarang menjadi salah satu penghasil kopi di wilayah Jawa Tengah karena dikelilingi pegunungan dan perbukitan. Banyak petani kopi di Kabupaten Semarang yang bergantung pada hasil penjualan kopi untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Anteprosit warga Dusun Tumpak, Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang sudah hampir 10 tahun menekuni profesi sebagai petani kopi mengaku sejak pandemi COVID-19 penjualan kopinya menurun. Kita untuk kafe sendiri, kafe kan juga banyak yang tutup. Terus untuk hotel-hotel juga, dulu kita juga pernah di fasilitasi yaitu dari hotel Daftan, hotel Ibi Solo, terus ini hotel Purwokerto. Nah pas waktu pandemi yang saat ini, itu kopi agak lumayan sepi karena memang tidak terlalu banyak kegiatan. Meskipun saat ini sepi pembeli, namun Anteprosit tetap bertahan dengan tetap memetik biji kopi, menjemur biji kopi hingga memanggang biji kopi sampai menjual produk akhir. Untuk strategi kita memang tetap, kita dur-dur lah. Kita langsung ke konsumen. Karena kita di sosial media juga untuk kopi memang agak sinit juga. Karena kopi itu setiap beda wilayah itu memang beda rasa. Sebelum masa pandemi, Anteprosit mengaku biasanya bisa menjual 30 kg kopi. Banyaknya hotel dan restoran yang berhenti beroperasi di masa pandemi COVID-19 membuat Anteprosit hanya bisa menjual 20 kg kopi. Ia pun sering berkeliling menjajakan kopinya ataupun melalui sosial media dan berharap kondisi pandemi segera berakhir agar penjualan kopinya bisa meningkat kembali. Di Kabupaten Semaran, Jawa Tengah